Jika berkunjung ke keraton Yogyakarta, sayang jika Anda melewatkan untuk datang ke Majid Gede Kauman yang syarat sejarah dengan arsitektur berkelas. Kepada syat yang mengguncang Yogyakarta khususnya Bantul pada 2006 silam, sempat menyebabkan runtuhnya Gapuro dan Serambi Majid Kauman serta menimpa Kiai Penghulu hingga meninggal. Atas kejadian ini, Sri Sultan Hamengkubwono VI memberikan kagungan dalam Surambi Munaro Agung berupa material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton untuk membangun kembali Serambi Majid yang runtuh. Luas Serambi Majid dua kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya dan masih berdiri hingga saat ini. Serambi Majid terdiri dari dua lantai, bagian atas terdapat 24 tiang penyangga, bagian bawah terdapat 32 tiang penyangga. Berbeda dengan tiang-tiang di ruang sholat utama, semua tiang yang ada di Serambi Majid mempunyai umpak atau alas dari batu. Di setiap tiang terdapat relief atau kaligrafi tentang perkembangan kehidupan beragama di tanah Jawa. Bahwa pada awalnya, orang Jawa memeluk agama Hindu, kemudian profil di atasnya menggambarkan stupa. Ke atas lagi akan menunjukkan masuknya agama Nasrani. Di atasnya lagi terdapat kaligrafi berbentuk stilir, tumbuhan terbaca Muhammad dan Ar-Rahman. Dan di puncaknya terdapat kaligrafi bertuliskan Allah. Seni hias atau pahat yang terdapat di masjid ini selain sebagai penghias, juga memiliki makna simbol yang erat kaitannya dengan agama Islam. Profil buah labu atau waluh yang terdapat di setiap pilar pagar dan pintu gerbang adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT. Kompleks Masjid Gede Kauman luasnya 16.000 meter persegi. Selain bangunan utama masjid, terdapat di antaranya dua buah pagongan, dua buah pajagan, pengulon atau perumahan para ulama, imam, dan taman makan. Bangunan masjid gede seluas 2.578 meter persegi terdiri dari ruang sholat utama dan serambi masjid. Sedangkan sisanya untuk ruang yatihun, ruang pawestren, pawudon, pabongan gedung kuning atau perpustakaan, ar-raubah atau ruang perawatan jenazah, kamar-kamar mandi, halaman dalam, blumbang, dan lain sebagainya yang berdiri di atas tanah seluas 4.000 meter persegi. Sultan kala itu membangun fasilitas bagi para pengurus masjid. Pengulon yang terletak di sisi utara masjid gede adalah perumahan bagi penghulu keraton dan keluarganya. Bagi para ulama ketip atau hotip, modin atau muazzin, marbot, abdi dalam pametakan, abdi dalam kaji selusinan, abdi dalam banjar mangah, diberikan fasilitas perumahan di sekitar kompleks masjid yang dinamakan pakauman, yang akhirnya lebih dikenal dengan kampung kauman. Atap majid berbentuk tajuk lambang teplok yaitu bangunan yang mempunyai atap bertingkat 3. Maknanya, setiap orang ingin mencapai kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun akhirat, haruslah dapat melampaui 3 tingkatan, yakni hakikat, syariat, dan makrifat. Mustakanya berbentuk daun kluik dan gadah yang mempunyai makna daun kluih atau sejenis puah sukun bermakna orang akan mempunyai kelebihan atau keistimewaan apabila telah melampaui 3 tingkatan tadi. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia